Shalom, saudara-saudara dalam Tuhan Saudara, ada pepata mengatakan Tong kosong nyaring bunyinya Itulah kalimat yang cocok Buat Ustadz Yahya Waloni Ketika dia berkuar-kuar Mengatakan bahwa Alkitab palsu Tapi dia menggunakan Ayat-ayat Alkitab Untuk menguatkan statementnya Jadi sangat tidak nyambung Nah, saudara dalam Tuhan Mari kita melihat videonya terlebih dahulu Dan pastikan tekan tombol like Dan share video ini Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Orang-orang pintar Orang-orang cerdas Yang mendapatkan Islam Dari ilmu pengetahuan Kata Allah Kami sudah menurunkan ayat-ayat Yang memberi penjelasan Dan kami beri petunjuk Kepada orang yang kami Jadi tidak semua orang Kapir bisa masuk Islam Di sini ibu bapak menjadi bangga Begitu lahir dalam keadaan Begitu keluar dari rahim ibu Langsung Allahu Akbar Allahu Akbar Di azanil Saya begitu lahir di perting dengan air Di baptis Ina lillahi Di baptis Ibu bapak begitu lahir Di azanil Selamat dunia akhirat Laki-laki di Alkitab Mampu kambing dua ekor Anak perempuan di Afrika Kambing satu ekor Ada ibu-ibu Di Sulawesi bertanya Ustaz boleh gak diganti ayam Kalau begitu ganti Agama ibu Bukan Islam Agama ayam Ustaz boleh gak diganti Dengan kelinci Allahu Akbar Tidak boleh Harus kambing Nabi Isa juga begitu Dilahirkan pada hari yang ke-8 Di Sunat Dan diberi nama Isa Al-Masih Dalam kitab perjanjian baru Kristen masih ada Lukas Pasal 2 Ayat 22 21 Pada hari yang ke-8 Anak itu di Sunat Dan diberi nama Jesus Ada orang kafir bantah Sama saya di Makassar Pak Yayasan tersinggung Bapak bilang saya kafir Kamu kalau tidak kafir Lakukan perintah Nabi-Nabi Nabi-Nabi di Sunat Tapi saya ini orang beriman Melalui Yesus Kristus Yesus juga di Sunat Yesus di Sunat dulu Lalu dia beriman Tidak ada Yesus Gak pernah di Sunat Allahu Akbar Bagaimana kamu ajar saya Saya bekas rektor Kamu ini kan cuma Dedenkotnya Cuma kecipli tikus-tikus Di dalam gereja Saya ini yang parolnya Saya yang pemandangnya dulu Yang tikus kelihatan Bagaimana kalian tidak tahu Dengankan kamu Pendekangmu suruh datangkan ke sini Saya sekarang Sudah tidak punya Bible Tapi saya tahu isinya Kalau umat Islam Afal 30 Jus Saya juga habis Bible Coba kamu buka Lukas Pasal 2 ayat 21 Mana kitabmu Dia buka Baca kamu Dia baca Pada hari yang Kedalapan anak itu dilahirkan Terus-terus yang berhenti Dia tengok saya berhenti Baca terus Kamu kan tadi marah-marah Kamu bilang Yesus tidak disunat Baca kesituat Pada hari yang Kedalapan anak itu dilahirkan Dan Di apa Dia bilang disunat Begitu di dalam sunat Saya tampil yang sebut kali dia Di apa Di baptis apa disunat Dia bilang disunat Nah begitu Masa Islam kamu Iya Iya Masa saya Mau ngomong bohong Saya ini pandeta 16 tahun Di atas minbar gereja Yang menyampaikan Yang paling tahu Semua cerita Kisah daripada kepalsuan Kitab suci Kristen Saya yang paling tahu Saya yang sembunyikan Kurang lebih 16 tahun Saya pendeta Ini dokumennya Palsu semua Ribuan ayat Dalam kitab suci Kristen Palsu Ayat-ayat yang kosong Ada angkanya Tapi tidak ada kalimatnya Dan saya katakan Nabinya tidak sempat menulis Lagi malaria topika Baik Selamat Tuhan Itu videonya Kita sudah Mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni Dicuplikan video tadi Ada beberapa hal Dia sampaikan Mengenai Yesus disunat Dan Yesus Tidak dibaptis Dan Juga dia mengatakan Bahwa Orang Kristen itu Tikus-tikus gereja Dan Dia Komandannya Nah Setelah aku dalam Tuhan Apa yang Dia sampaikan Di video tadi Sebenarnya cukup Ngaur Sebenarnya Kenapa Ya Dia Mengatakan Bahwa Yesus disunat Tapi Tidak dibaptis Padahal Jelas-jelas Dalam Alkitab Dua-duanya Yesus alami Ya Memang Di hari yang ke-8 Yesus disunat Atau 8 hari Yesus lahir Dia disunat Dan Sebelum dia masuk Dalam pelayanan Umurnya sekitar 30 tahun Dia dibaptis Di sungai Yordan Jadi sangat salah Kalau Ustadz Yeowaloni Mengatakan Bahwa Yesus Tidak dibaptis Hanya disunat Nah Setelah Alam Tuhan Mengenai Sunat Ya Orang Kristen Disunat Atau tidak Itu sah-sah Saja Itu boleh Saja Setelah Alam Tuhan Ya Sunat itu Dari sisi Kesehatan Memang baik Ya Untuk kebersihan Diri sendiri Dan Hubungannya Dengan Iman Kristen Sebenarnya Tidak ada Saudara Dalam Tuhan Memang di perjanjian lama Bahkan Tuhan Menyuruh Abraham Menyunak Menyunak Dirinya Saudara Dalam Tuhan Ya Itu merupakan Pesan Tuhan Bagi Abraham Dan diikuti oleh Keturunannya Ya Namun Sedara Dalam Tuhan Yesus Datang ke dunia ini Menggenapi itu Ya Sehingga Orang Kristen Jaman sekarang Ya Tidak lagi Lebih Mementingkan Sunat Jasmania Tetapi Lebih Dari itu Adalah Sunat Rohani Artinya Kalau Kita Menyunak Diri kita Atau Badan Jasmani Silahkan saja Kalau tidak juga Tidak masalah Tetapi yang terpenting adalah Sunat Secara Rohani Artinya Bahwa Hidup Di dalam Tuhan Yang Menanggalkan Manusia Lama Dan Benar-benar Taat Di dalam Kristus Saudara Dalam Tuhan Ya Mengikuti Teladan Kristus Mengikuti Firman Tuhan Ya Jadi Kita Benar-benar Membersihkan Diri Menyucikan Diri Di hadapan Tuhan Dengan Cara Dengan Mentaati Seluruh Firman Itu yang Terpenting Saudara Dalam Tuhan Ya Sekali lagi Di dalam Kristen Soal Sunat Jasmania Itu Ya Silahkan Saja Itu tidak Ada larangan Saudara Tuhan Dan Kalau Juga Tidak Mau Disunat Tidak Menjadi Persoalan Sebenarnya Ya Tetapi Yang Terpenting Adalah Sunat Hati Sunat Secara Rohaniah Bagaimana Kita Menyunat Diri Kita Secara Rohani Bagaimana Kita Membersihkan Hidup Kita Di Hadapan Tuhan Sehingga Kita Senantiasa Menjadi Orang-orang Yang Bersih Yang Suci Dan Layak Di Hadapan Tuhan Ya Sebenarnya Ya Mungkin Saja Yahya Walloni Mengerti Tentang Ini Karena Dia Mantan Tidak Tapi Mungkin Saja Dia Tidak Mau Mengungkapkan Kebenaran Ini Nah Saudara Dalam Tuhan Apa Yang Dia Katakan Di Video Tadi Menunjukkan Bahwa Yahya Walloni Ini Sangat Kacau Dalam Menafsirkan Alkitab Lalu Dia Juga Mengatakan Bahwa Alkitab Itu Palsu Ya Nah Lucunya Dia Memakai Beberapa Ayat Alkitab Untuk Menguatkan Statemennya Tapi Di lain sisi Dia mengatakan Bahwa Alkitab Palsu Bagaimana Dia Menggunakan Ayat Alkitab Sebagai Pendukung Dari Statemennya Sementara Dia Mengatakan Bible Itu Atau Alkitab Itu Palsu Nah Disini Pun Yahya Walloni Kacau Bahlal Saudara Dalam Tuhan Kalau Menurut Dia Alkitab Itu Palsu Harusnya Dia Tidak Menggunakan Ayat Alkitab Untuk Mendukung Statemennya Gitu Karena Ayat Yang Dia Sampaikan Tadi Ya Bisa Dikatakan Palsu Menurut Ustadz Yahya Walloni Kalau Sudah Palsu Ngapain Lagi Pake Sebagai Penunjang Daripada Apa Yang Kamu Katakan Ini Sesuatu Yang Agak Konyol Dan Aneh Dari Ustadz Yahya Walloni Ya Sedang Dalam Tuhan Ya Sangat Disayangkan Yahya Walloni Ini Ya Sangat Ngawur Dan Sangat Keliru Dalam Menafsirkan Alkitab Ya Bahkan Ya Harusnya Dia malu Melihat Videonya Ini Kalau Dia Melihat Ulang Videonya Ini Dia malu Kenapa Ya Seperti yang Saya bilang Tadi Ya Di lain sisi Dia mengatakan Alkitab Palsu Tapi Di lain sisi Dia juga Menggunakan Ayat-ayat Alkitab Harusnya Dia Ya Harusnya Dia malu Dan sadar Dengan Menonton Ulang Videonya Ini Dan Semoga Dia Tonton Sehingga Dia sadar Apa yang Dia katakan Tidak Benar Dan Tidak Sesuai Ya Selebihnya Silahkan Tulis Tanggapan Di kolom Komentar Tuliskan Tanggapan Yang Baik Yang Positif Terutama Tanggapan Yang Memuliakan Tuhan Dan Kiranya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Terutama selamat menikmati